audio jump audio jump habib abu bakar alatni itu pernah kemasukan maling teko ngomong habib itu sih di maling kan mikir apa orang yang nyolong-nyolong ini harus peteng maling kalau melibu rumahnya habib abu bakar alatni masuk habib jam luru tangi mau sholat tahajud habib bangun apa langsung masuk ke bawahnya lencak ini sore ambil sembayangan selit dan si maling pada waktu itu pak waktu itu ada seorang wali yang meninggal wali itu tidak boleh kosong dari dunia mereka mengatakan wali itu tidak ada dulunya ada sekarang tidak ada paling ada sedikit tidak wali strukturnya tidak akan kurang dari dulu sampai hari kiamat tidak kurang sama sekali akan tetapi terlalu murah kalau untuk dilihat mata-mata orang-orang yang ahli maksiat orang-orang yang bodoh tidak diizinkan melihat artinya wali tidak kurang selalu ada akhirnya apa ketika wali meninggal langsung dilantik ketika ketuanya habib abu bakar alatni arwahnya orang soleh kumpul akhirnya apa ketika kumpul disitu habib fulan bin fulan mat maka kami dikak nasopo enak ini jadi aku bakar kasih rojul soleh siapa anaknya tolabul ilim yang anu lafar hatikum habib antum yang nentukan nah ocak-ocak mana tuyuf anak punya tangan gak pamit melbune juga takai kopi tapi mahat jarjain dana balas enggak ada yang pulang dari kita tangan kosong siapa rejalan nisari rejalan nisari maling halas nyuri ketempat orang soleh halas dahal sarek harat sidik melbu maling metu jadi wali ini istimewa ini nyolong langsung habaib nah nyolong ngomong apa dikipengi santri dahal sarek harat sidik masuk pencuri mulai jadi wali digeprak abe 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 akal ini gem kerja fulan mu metu ayo tak kuduluduk selirak atin taubah sembah wuduk sholat ronggokat langsung muan mukai langsung putih alas rejalan baik muli lanjut tawadu moja kurang bujuni kakin kan gak wopo tapi mukanya bercahaya kenapa barokanya apa barokanya nyolong ngapur barokanya orang soleh nyolong kakak